Sementara itu, pemirsa di Kota Ternate, Maluku Utara, kelompok pengeluaran seperti komoditas cabai dan ikan mengalami deflasi pada Januari 2022. Kota Ternate mengalami deflasi pada bulan Januari 2022 sebesar 0,22 persen atau terjadi penurunan harga konsumen dari 108,33 pada Desember 2021 menurun jadi 108,33 pada Januari 2022. Salah satu kelompok komoditas yang dominan mengalami penurunan harga sehingga menyebabkan deflasi pada Januari 2022 seperti cabai dan ikan hingga tembakau serta administrasi transfer uang. Seperti dijelaskan bidang statistik distribusi BPS Maluku Utara Abdul Rahman pada Kamis kemarin. Hari ini memang kita mengalami deflasi. Itu sebesar disumbang oleh komoditas ikan, ikan-ikan segar yang mungkin pada bulan sebelumnya ya, mulai mekan ikan cukup tinggi dan Alhamdulillah di bulan Januari kemarin relatif harganya jadi ada lebih turun lah dibanding dengan bulan sebelumnya. Kemudian juga ada beberapa komoditas lain selain ikan segar, ada cawi rawit ya, kemudian ada beberapa komoditas lain yang diolok fiturah yang mengalami penurunan harga jika dibanding dengan bulan sebelumnya. Ini yang menyebabkan di kelompokan makanan ini yang secara umum membuat kota Ternate pada bulan Januari kemarin menjadi deflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,84 persen atau menurun dari 120,35 pada Desember 2021 menjadi 119,34 pada Januari 2022. Komoditas kelompok ini yang dominan memberikan andil atau sumbangan deflasi, yakni cabai rawit, cabai merah, serta beberapa jenis ikan segar. Dari Ternate, Opik Syarifudin melaporkan untuk Kawanua TV.